Beraninya kamu membodohi pelindung ini. Bahkan Long Tianzan tidak akan bisa menyelamatkanmu hari ini. Sebelum dia tiba, raungan Mara Suemo bergema di seluruh sekte Laut Barat. Aura mengerikannya menutupi wilayah laut dan menekan semua orang di Laut Barat. Aura pembunuh yang luar biasa membuat semua orang merasa putus asa. Desir, desir, desir. Dengan Suemo sebagai pemimpinnya, formasi di Menrace yang menakutkan terbang menuju wilayah laut dengan ganas. Garis hitam besar melintas dengan aura megah. Beberapa menit kemudian, para ahli di Menrace tiba di penghalang wilayah laut. Hah, Suemo mendemus keras dan ingin menggunakan kekuatannya untuk mendobrak penghalang dengan paksa. Tetapi pada saat ini, penghalang itu menghilang dengan sendirinya. Murid sekte Laut Barat, dengarkan. Hancurkan semua anggota ras iblis yang masuk tanpa izin di Laut Barat. Raungan Agung bergema di langit. Mendengar suara Luotian Feng, Suemo mencibir. Hancurkan ras iblis. Sampah seperti kamu ingin menghancurkan ras iblis. Mengaum. Mengaum. Berdengung. Berdengung. Banyak pembudidaya terbang dari pulau tempat sekte Laut Barat berada. Di permukaan laut, semua jenis binatang laut besar mengaum. Formasinya sangat besar dan spektakuler. Aura yang melonjak mengguncang langit dan bumi. Para ahli dari sekte Laut Barat, Kuil Naga, Suku Naga, Suku Raksasa, Suku Setan Phoenix, Keluarga Bai Li, dan banyak lainnya bergegas mendekat. Bahkan Feng Tianhun, Ling Muyun, dan pakar peringkat dua lainnya yang terluka, serta banyak pakar peringkat satu, keluar dari pengasingan. Ras iblis bertekad untuk menghancurkan mereka kali ini. Suemo tidak akan berbelas kasihan dan membiarkan mereka pergi. Ini adalah pertarungan sampai mati. Sangat bagus. Mereka semua ada di sini. Suemo berkata dengan galak. Matanya dipenuhi aura pembunuh yang dingin. Suemo. Benua ini telah diduduki oleh ras iblis. Apakah kamu masih ingin membunuh kami semua? Ling Muyun memelototi Suemo dan memarahi. Tuan Raja Iblis berarti aku hanya mengikuti perintah. Ejek Suemo. Selama kami menghancurkanmu, kami bisa menguasai benua ini dengan tenang, bukan? Mo Tianjin berkata dengan dingin. Jika kamu ingin menguasai benua ini, kamu harus melangkahi mayat kami. Liu Qingyang berteriak dengan marah. Ekspresinya sangat galak. Bertarunglah dengan mereka. Paling-paling kita akan mati. Bahkan jika kita mati, kita akan menyeret mereka bersama kita. Membunuh mereka semua. Itu benar. Kami tidak punya tempat tujuan. Ayo berjuang. Semuanya. Ayo kita lawan mereka. Semua orang merespons satu demi satu. Raungan kemarahan terdengar satu demi satu. Masing-masing dari mereka tampak seolah-olah hendak mengisi daya dan mempertaruhkan nyawa. Jika kamu ingin mati, silakan saja. Saya tidak sabar untuk membunuh kalian semua. Blood Devil berkata dengan dingin. Aura pembunuh yang mengerikan menyapu dengan gila-gilaan. Huff. Apakah Anda memiliki kemampuan itu? Tepat pada saat ini, suara agung Long Tianzan terdengar. Panjang Tianzan. Ketiga iblis itu mengerutkan kening pada saat bersamaan. Kekuatan Long Tianzan bahkan lebih mengerikan daripada kekuatan macan tutul liar. Long Tianzan, kamu akhirnya mau keluar. Tunjukkan dirimu, kata Blood Dimen tanpa rasa takut. Aura yang sangat menakutkan tiba-tiba menyelimuti kehampaan. Aura yang melonjak membuat orang sulit bernapas. Cahaya kemasan menyala. Sosok Long Tianzan tiba dalam sekejap mata. Kecepatannya sangat menakutkan. Ayah, bagaimana lukamu? Kaisar Naga bertanya dengan prihatin. Aku sudah cukup pulih. Cukup untuk menghadapinya. Long Tianzan berkata dengan dingin sambil menatap Blood Dimen dan ketiga jiwa itu. Kata-kata Long Tianzan membuat semua orang merasa nyaman. Datanglah padaku bersama-sama, kata Long Tianzan dengan dingin. Bahkan jika lukanya baru pulih 50 persen, Long Tianzan tidak pernah takut pada Blood Dimen dan tiga jiwa. Hah, Blood Dimen mencibir dengan jijik dan mengabaikan Long Tianzan. Blood Dimen memandang ke arah kerumunan dan bertanya dengan dingin, di mana bocah nakal Feng Wuchen itu. Kenapa dia tidak berani keluar? Apakah Master Aliansi dari Aliansi Dewa Naga akan menjadi seorang pengecut? Pelindung ini mempunyai hadiah untuknya. Saat dia berbicara, iblis telah membawa anggota keluarga Feng ke depan. Saudara Feng San, Saudara Feng Yuan, Liu Qingyang dan Miau Qingqing tiba-tiba berseru. Mereka sekilas mengenali kedua saudara laki-laki Feng Wuchen. San, Er, Yuan, Er, ekspresi Feng Zheng Qiong berubah drastis. Itu anggota keluarga Feng. Feng Qianyang terkejut. Luan Shen mengertakkan gigi dan berkata dengan marah, beraninya mereka. Mereka menangkap anggota keluarga Feng. Anggota keluarga ketua Aliansi. Bajingan tercela dan tak tahu malu. Beraninya mereka menangkap anggota keluarga ketua Aliansi untuk mengancamnya. Bah, pelindung iblis macam apa mereka. Mereka hanya tahu cara menggunakan cara-cara tercela. Semua orang mengutuk. Ekspresi Long Tianzan, Ling Mu Yun, dan yang lainnya menjadi sangat suram. Tak satupun dari mereka mengharapkan ras iblis menangkap anggota keluarga Feng untuk mengancam mereka. Long Tianzan, sebaiknya kau tidak melakukan apapun. Kalau tidak, jika anggota keluarga Feng mati, jangan salahkan aku, sang pelindung, kata Blood Demon sambil tersenyum jahat. Dia tidak peduli dengan makian semua orang. Pelindung ras iblis yang bermartabat menggunakan metode tercela untuk mengancam kita. Sungguh lelucon. Kau telah mempermalukan Raja Iblis. Long Tianzan berkata dengan dingin. Ekspresinya sangat jelek. Long Tianzan, kamu sepertinya lupa bahwa kami adalah ras iblis. Kami bukanlah orang benar dan baik hati yang kamu sebut benar. Setan darah mencibir. Membunuh mereka semua. Moti Anying tiba-tiba memberi perintah. Berdengung. Berdengung. Ratusan ahli alam transformasi ilahi dari ras iblis meledak dengan kekuatan yang menakutkan pada saat yang bersamaan. Itu mengguncang kehampaan dan menyebabkan laut bergulung dengan ganas. Aura destruktif melonjak ke langit. Kekosongan itu runtuh lapis demi lapis dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Pada saat ini, aura yang sangat unik dan menakutkan tiba-tiba menyebar dari pulau tempat sekte laut barat berada. Itu berhasil menembus kekuatan pencegah. Semua orang yang hadir menyadarinya. Mata semua orang langsung melihat ke arah sekte laut barat. Aura macam apa ini? Setan darah sedikit mengernyit. Rasa tidak nyaman yang kuat muncul di hatinya. Moti Anying mengerutkan kening dan berkata, Orang ini tidak ramah. Kultivasi orang ini sangat menakutkan. Sekte laut barat menyembunyikan ahli yang menakutkan dan tiada taranya. Mo Yun tampak sedikit khawatir. Saya tidak bisa melihat budidaya aura ini. Sekte laut barat masih memiliki ahli seperti itu. Long Tianzan tercengang. Aku belum pernah merasakan aura mengerikan seperti ini. Ling Mo Yun mengerutkan kening dalam-dalam. Dia memandang tetua sekte laut barat dan bertanya, Tetua, apakah Anda tahu siapa ini? Kami juga tidak tahu. Tidak ada orang seperti itu di sekte laut barat. Ketiga tetua itu menggelengkan kepala. Mereka bingung sekaligus penasaran. Mereka telah berada di sekte laut barat selama bertahun-tahun. Aura unik dan menakutkan ini belum pernah muncul sebelumnya. Aura yang dirasakan semua orang sangat asing. Tidak ada yang tahu siapa orang itu. Sejenak suasana menjadi sedikit aneh. Apakah itu saudara Feng? Ling Xiao Xiao diam-diam menebak. Aura asing ini memberinya perasaan familiar, Tapi dia tidak yakin. Suara mendesing. Sesaat kemudian, Tiba-tiba terdengar suara mendesing. Angin sepoi-sepoi bertiup lewat. Rasanya seperti seseorang telah muncul, Tapi tidak terasa seperti itu. Kecepatannya terlalu cepat. Mereka tidak dapat melihat atau merasakan apapun. Sangat cepat. Long Tianzan mengerutkan kening dalam-dalam. Bahkan dia tidak bisa melihatnya dengan jelas. 1052. Siapa yang pergi? Setan darah bertanya. Feng Zhan dan Feng Yuan sudah pergi. Orang itu menjawab dengan ngeri. Blood Demon, Tiga jiwa, Dan yang lainnya menoleh untuk melihat. Feng Zhan dan Feng Yuan, Yang awalnya ditawan oleh ahli alam transformasi jiwa, Menghilang secara misterius. Apakah Daofeng itu manusia? Mo Tianjun terkejut. Kecepatan orang ini sangat menakutkan. Semuanya, Hati-hati. Mo Tianjun mengerutkan kening dan memperingatkan. Dia sedikit bingung. Tidak ada seorang pun yang menyadari kapan mereka diselamatkan, Apalagi apa yang terjadi. Apakah pakar yang menakutkan itu adalah teman atau musuh? Sekte Laut Barat jelas tidak memiliki ahli yang menakutkan seperti itu, Kata Tetua Agung Sekte Laut Barat dengan yakin. Kultivasi orang ini mungkin telah mencapai alam transformasi ketiga. Long Tianzan mengerutkan kening. Semua orang kaget dan tidak percaya. Siapa yang bisa memiliki kultivasi yang begitu mengerikan? Suara mendesing. Saat semua orang terkejut, Hembusan angin kembali bertiup. Dalam sekejap, Beberapa anggota keluarga Feng menghilang. Mereka tidak menyadarinya sama sekali. Itu seperti hantu. Meneguk. Tiba-tiba, Para ahli di Menrace mulai panik. Mereka melihat sekeliling dengan waspada. Suara mendesing. Setelah beberapa putaran, Anggota keluarga Feng menghilang satu demi satu. Hah! Saat hembusan angin muncul lagi, Blood Demon mendengus keras. Dia dengan cepat keluar, Ingin menghentikan orang itu. Kecepatan Blood Demon sangat menakutkan. Dia muncul di depan anggota keluarga Feng dalam sekejap. Namun, Blood Demon terkejut dan tidak percaya. Ketika dia tiba, Anggota terakhir keluarga Feng telah menghilang. Bagaimana ini mungkin? Setan darah sangat terkejut. Dia tercengang. Kecepatan Blood Demon sangat menakutkan, Tapi dia masih tidak bisa berbuat apa-apa Terhadap hembusan angin itu. Seberapa mengerikankah hal itu? Seluruh tempat itu sunyi senyap. Wajah semua orang dipenuhi dengan keterkejutan. Siapa ini? Bukankah kecepatan ini terlalu menakutkan? Liu Qingyang menelan ludahnya dengan ngeri. Leluhur, Ayah, Bisakah kamu melihatnya? Baili Yufeng bertanya dengan bingung. Baili Tiangjing menggelengkan kepalanya dengan bingung. Baili Wuheng juga menggelengkan kepalanya, Menandakan bahwa dia tidak dapat melihat. Ayah, Kamu juga tidak bisa melihat. Kaisar Naga memandang Long Tianzan dan bertanya. Long Tianzan sedikit mengernyit dan menggelengkan kepalanya, Berkata, Kecepatan orang ini sangat menakutkan. Dia seharusnya memiliki tingkat kultivasi peringkat 3, Kekuatannya mungkin tidak di bawah milikku. Di dunia ini, Selain Raja Iblis, Apakah ada orang lain yang bisa melawan pemimpin klan naga? Ciyuan bertanya dengan cemberut. Benua ini sangat luas, Dan ada banyak hal aneh, Kata Long Tianzan. Hembusan angin itu tidak muncul lagi setelah menyelamatkan anggota keluarga Feng. Seolah-olah itu hanya untuk menyelamatkan orang. Pakar misterius itu tidak muncul, Yang membuat semua orang merasa sangat bingung. Siapa pria misterius itu? Mengapa dia menyelamatkan keluarga Feng? Apa hubungannya dengan klan Feng? Ini adalah serangkaian pertanyaan yang tidak dapat dijawab oleh siapapun. Tuan, Siapa Anda? Setelah pulih dari keterkejutannya, Blood Demon mengerutkan alisnya dan bertanya, Dengan hati-hati merasakan aura pria misterius itu. Namun yang membuat Blood Seeker kecewa, Dia tidak bisa merasakannya sama sekali. Waktu terus berlalu, Tetapi tidak ada jawaban. Blood Demon diperlakukan seperti udara. Tidak masuk akal. Setan darah sangat marah. Sebagai pelindung ras iblis, Kapan dia diabaikan seperti ini? Kapan dia pernah diperlakukan seperti ini? Blood Demon, Tenanglah. Orang ini tidak sederhana. Kita tidak bisa bertindak gegabuh. Mo Tianying menghentikannya. Sebelum kita mengetahui identitasnya, Sebaiknya kita tidak bertindak. Raja Iblis sedang mengasingkan diri. Saya khawatir kita bukan tandingannya, Apalagi Long Tianzan dan yang lainnya, Kata Mo Yun dengan sungguh-sungguh. Huff. Biarpun kita tidak bertindak, Kita harus mencari tahu identitasnya. Blood Demon berkata dengan dingin. Sepertinya dia tidak akan menyerah Sampai dia menemukan identitas pria misterius itu. Tidak masalah jika kamu tidak muncul. Wilayah surga, Sembilan negara, Dan kekaisaran Inferno semuanya adalah Anak buah Feng Wuchen, Kata Blood Demon sambil tersenyum dingin. Mo Ding, Sampaikan pesananku. Hancurkan kekaisaran Inferno segera. Jangan biarkan siapapun hidup. Blood Demon memerintahkan dengan ganas. Iya, Pelindung. Mo Ding menerima perintah itu dengan hormat. Dia tidak berani menunda dan segera Memerintahkan selusin ahli rilem transformasi ilahi Untuk dikirim. Desir. Cek, Cek, Cek. Saat selusin ahli alam transformasi ilahi Hendak bergerak, Hembusan angin tiba-tiba melayang. Dalam sekejap, Selusin ahli rilem transformasi ilahi Semuanya terbunuh. Luka berdarah muncul di leher mereka. Meneguk. Selusin ahli rilem transformasi ilahi Meninggal dalam sekejap. Para ahli klan iblis lainnya sangat ketakutan. Wajah mereka sepucat kertas Dan tubuh mereka gemetar. Menggunakan ki untuk membentuk pedang. Long Tianzan sedikit mengernyit. Dia bisa mengetahuinya dari luka di leher Ahli alam transformasi ilahi Yang telah meninggal. Itu terlalu cepat. Saya tidak bisa melihatnya sama sekali. Ling Muyun mengerutkan kening dalam-dalam. Cek, Cek, Cek. Hembusan angin lain melayang lewat. Selusin ahli alam transformasi ilahi Dari klan iblis mati seketika. Wali, Pikirkan cara untuk menghentikannya. Kalau tidak, Kita semua akan mati. Aku tidak bisa melihatnya sama sekali. Apakah dia manusia atau hantu? Ini terlalu menakutkan. Penatua Sanhun, Penjaga, Pikirkan cara. Ratusan ahli klan iblis ketakutan. Kalau terus begini, Mereka semua akan mati dalam waktu kurang dari satu menit. Jika kamu tidak menunjukkan dirimu, Aku akan menghancurkan kekaisaran Inferno Bahkan jika kamu membunuh semua orang di sini. Kata iblis darah dengan dingin. Dia ingin memaksa pria misterius itu untuk menunjukkan dirinya. Cek, Cek, Cek. Dalam sekejap mata, Selusin ahli alam transformasi ilahi dari klan iblis meninggal secara tragis. Mereka bahkan tidak tahu bagaimana mereka mati. Mereka bahkan tidak tahu dari mana musuh menyerang. Wuss. Blood Demon melesat dengan cepat dan mengejar hembusan angin dengan kecepatan penuh. Sosoknya melintas ke kiri dan ke kanan, Membentuk area luas dengan bayangan yang jelas. Namun, Tidak peduli bagaimana Blood Demon mengejarnya, Dia tidak bisa menghentikan pria misterius itu sama sekali. Perbedaan kecepatannya terlalu besar. Dalam waktu kurang dari satu menit, Lebih dari seratus ahli alam transformasi ilahi dari klan iblis telah terbunuh. Sisanya sangat ketakutan. Mereka tidak sabar untuk segera melarikan diri dari laut barat. Aku tidak percaya aku tidak bisa menangkapmu. Kata Blood Demon dengan kejam. Dia mengaktifkan kekuatannya dengan sekuat tenaga dan berteriak. Bayangan setan surgawi. Teknik tubuh setan darah digunakan. Kecepatannya langsung meningkat beberapa kali lipat. Menyerang. Tiga jiwa klan iblis menyerang pada saat bersamaan. Mereka pun ingin mengetahui siapa pria misterius itu. Mereka berempat mengejar pria misterius itu dan mengelilinginya. Hembusan angin seperti hantu. Ia datang dan pergi tanpa jejak. Itu sangat aneh. Mereka berempat bahkan tidak bisa menyentuh sehelai pun rambut pria misterius itu. Berani sekali kamu. Keluar. Semakin banyak Blood Demon yang dikejar, dia menjadi semakin marah. Pada akhirnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengaum. Ledakan. Off. Blood Demon yang mengaum tiba-tiba meledak. Blood Demon memuntahkan setegup darah. Tubuhnya langsung berubah menjadi garis hitam dan melesat keluar. Melihat ini, semua orang yang hadir kaget. Pria misterius itu telah mengalahkan Blood Demon sampai memuntahkan darah. 1053. Wali. Moki. Modding. Dan yang lainnya ketakutan. Mereka tidak tahu harus berbuat apa dan bingung. Para ahli rilem transformasi ilahi dari klan iblis juga sama. Mereka bahkan merasa putus asa dan panik. Orang yang begitu menakutkan dan misterius hampir sama menakutkannya dengan Raja Iblis. Dalam waktu kurang dari satu menit, lebih dari seratus ahli alam transformasi ilahi dari klan iblis terbunuh, dan penjaga iblis darah terluka tanpa dia sadari. Seberapa menakutkankah orang misterius ini? Ini adalah mimpi buruk bagi klan iblis. Long Tianzan dan yang lainnya tercengang. Ekspresi mereka kaku. Keterkejutan dan ketakutan terlihat di seluruh wajah para penggarap. Di saat yang sama, secerca harapan muncul di hati mereka. Mungkinkah ahli yang menakutkan seperti itu berada di alam abadi sejati? Mungkinkah dia setara dengan Raja Iblis? Membunuh lebih dari seratus ahli alam transformasi ilahi dalam sekejap. Meskipun ahli alam transformasi pertama atau kedua dapat dengan mudah melakukan itu, tidak banyak orang yang dapat melukai iblis darah dengan mudah. Liu Qingyang berkata dengan ngeri. Hatinya sedang kacau. Blood Demon terluka bahkan tanpa dia bergerak. Yi Tian Xing berkata dengan ngeri. Napasnya menjadi cepat. Blood Demon tidak bereaksi sama sekali. Itu berarti Blood Demon tidak menyadari serangan orang ini. Ling Xuan sangat terkejut. Budidaya Blood Demon telah mencapai alam transformasi kedua. Yan Long dan Luo Tian Feng terluka bahkan ketika mereka bergabung. Kekuatannya sangat menakutkan. Karena orang misterius itu bisa melukai Blood Demon dengan mudah, dia pasti ahli alam transformasi ketiga. Hanya ahli rilem transformasi ketiga yang bisa melakukan itu. Ledakan, 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 ledakan. Begitu Blood Demon terluka, tiga jiwa klan iblis memuntahkan darah dalam sekejap. Tubuh mereka berubah menjadi garis hitam dan ditembakkan. Bagaimana ini mungkin? Kami bahkan tidak tahu kapan dia menyerang. Kata Mo Yun ngeri. Dia tidak bisa membayangkan betapa kuatnya orang itu hingga melukai Blood Demon dalam sekejap. Itu terlalu cepat. Kekuatan orang ini tidak kalah dengan Long Tian San. Mo Tian Wang berkata dengan ngeri. Tanpa peringatan atau kesadaran apapun, mereka terluka tanpa ampun, membuat ketiga jiwa iblis itu benar-benar terdiam. Ses. Melihat tiga jiwa klan iblis mengalami nasib yang sama, semua orang tersentak ngeri. Mereka merasakan hawa dingin merambat di punggung mereka. Seolah-olah merekalah yang berikutnya. Itu. Ini terlalu menakutkan. Dia bahkan lebih kuat dari Raja Iblis. Liu Qing yang berseru. Tidak. Benar. Saya juga memiliki perasaan yang sama. Pakar transisi kedua sama sekali tidak berdaya di hadapannya. Ye Tianwei tercengang, suaranya bergetar. Pembangkit tenaga listrik seperti itu pastilah seorang senior tua yang telah berkultivasi dalam pengasingan di Laut Barat selama bertahun-tahun. Mungkin dia tidak tahan melihat metode tercela dari ras iblis dan karena itu memutuskan untuk mengambil tindakan. Kaisar Merah menebak. Kekuatan pria misterius itu terlihat jelas bagi semua orang. Dia benar-benar ahli di antara para ahli. Semua orang sangat penasaran dengan identitas pria misterius itu, tapi mereka tidak tahu siapa dia. Di seluruh benua, Long Tianzan mengenal setiap pakar puncak. Namun, dia tidak bisa menebak siapa ahli misterius di depannya. Tidak masuk akal. Siapa itu? Keluarlah dari sini. Blood Demon yang marah meraung dengan marah. Tidak mau dipermalukan untuk pertama kalinya. Ledakan. Uh. Hembusan angin bertiup kencang, diikuti ledakan lainnya. Blood Demon memuntahkan seteguk darah lagi dan dikirim terbang. Dua pukulan berat tersebut menyebabkan Blood Demon terluka parah. Terlebih lagi, pria misterius itu jelas tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Kalau tidak, Blood Demon akan mati. Siapa kamu? Kami adalah tiga jiwa ras iblis. Jangan melangkah terlalu jauh. Jika tidak, Raja Iblis tidak akan melepaskanmu. Mo Tianying menegur dengan marah. Dia secara langsung menyebut Raja Iblis untuk mengintimidasi pria misterius itu. Ledakan. Uh. Sayangnya, yang menunggu Mo Tianying adalah serangan ganas pria misterius itu. Dengan ledakan keras, tubuh Mo Tianying terlempar seperti bola meriam. Serangan pria misterius itu mustahil untuk dilawan. Pria misterius itu sama sekali tidak peduli dengan Raja Iblis. Mendominasi. Liu Qingyang dan yang lainnya telah berubah dari ketakutan dan keterkejutan menjadi ekstasi. Masing-masing dari mereka memiliki keinginan untuk mengaum ke langit untuk mengungkapkan kegembiraan dan kegembiraan di hati mereka. Cek cek cek. Setelah mengirim Mo Tianying terbang, pria misterius itu sekali lagi memulai pembantaiannya terhadap ahli rilem transformasi ilahi dari ras iblis. Mereka tidak bisa melihat sosoknya, dan hanya bisa melihat ahli rilem transformasi ilahi dari ras iblis berjatuhan berbondong-bondong. Darah menghujani dari langit. Cepat, lari untuk hidupmu. Jalankan untuk hidup Anda. Wali, laporkan ke Raja Iblis. Jangan, jangan bunuh aku. Jangan bunuh aku. Dalam sekejap mata, lusinan ahli alam transformasi ilahi dari ras iblis terbunuh. Metode yang menakutkan dan kejam membuat para ahli ras iblis ketakutan. Iblis darah. Laporkan ke Raja Iblis. Mo Tianying yang terluka parah mengertakkan gigi dan meraung. Luka blood demon sangat parah. Wajahnya sepucat kertas, dan dia babak belur dan kelelahan. Kesombongan dan harga dirinya yang sebelumnya telah hilang. Memukul. Blood demon menyatukan kedua telapak tangannya. Dengan pukulan keras, dia hendak melapor kepada Raja Iblis. Namun, pada saat ini, sosok muncul di depan blood demon dengan cara yang sangat aneh. Kamu, melihat orang itu, ekspresi blood demon berubah drastis. Dia benar-benar tercengang. Tubuhnya mulai bergetar seolah-olah dia telah melihat sesuatu yang tidak seharusnya dia lihat. Ketika tiga jiwa ras iblis dan ahli alam transformasi ilahi ras iblis melihat orang yang muncul, tubuh mereka langsung menegang dan tidak bergerak. Di sisi lain, Long Tianzan dan yang lainnya dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Mereka semua melihat sosok yang familiar. Itu sangat familiar. Saat mereka melihat punggung sosok itu, hal pertama yang terlintas di benak mereka adalah wajah orang ini. Untuk sesaat, seluruh wilayah laut menjadi sunyi senyap. Tatapan kaget dan ketakutan semua orang tertuju pada sosok itu. Feng Wu Chen. Setelah beberapa waktu, Blood Demon dan ketiga jiwa berseru hampir bersamaan. Ini tidak mungkin, ini tidak mungkin. Blood Demon menggelengkan kepalanya ngeri. Dia lebih suka percaya bahwa itu adalah orang lain daripada Feng Wu Chen. Feng, kakak Feng. Itu kakak Feng. Itu adalah master aliansi. Orang-orang di kuil naga sangat gembira. Mereka begitu bersemangat hingga tubuh mereka gemetar. Mau tak mau mereka ingin berteriak dan mengaum. Apakah orang misterius itu Feng Wu Chen? Penjaga Long Jian menatap punggung Feng Wu Chen dengan mata terbuka lebar. Apa yang sedang terjadi? Bai Li Tianjing bingung. Dia tidak percaya Feng Wu Chen memiliki kekuatan yang begitu menakutkan. Ini, bagaimana ini mungkin? Dengan budidaya Feng Wu Chen, bagaimana mungkin? Long Tianzan tergagap tak percaya. Feng Tianhun dan yang lainnya juga tercengang. Tidak ada yang berani percaya bahwa orang misterius tadi adalah Feng Wu Chen. Tidak ada seorang pun yang berani percaya bahwa orang yang baru saja menyerang adalah Feng Wu Chen. Sebelum Feng Wu Chen mengasingkan diri, budidayanya hanya berada di tingkat kedelapan dari alam transformasi ilahi. Dia baru mengasingkan diri selama tiga hari. Hanya dalam tiga hari, dia telah beralih dari alam transformasi ilahi tingkat kedelapan menjadi ahli alam transformasi ketiga. Apakah ini mungkin? Siapa yang berani mempercayainya? Feng Wu Chen tidak berekspresi. Dia perlahan mengulurkan tangan dan meraih lengan Blood Demon. Dengan tarikan lembut, dia langsung merobek lengan kanan Blood Demon. Kekuatannya sangat kuat dan tak tertahankan. Aku akan mengampuni hidupmu dulu. Kembalilah dan beritahu Raja Iblis bahwa aku, Feng Wu Chen, sedang menunggunya. Feng Wu Chen berkata dengan dingin. 1054 Kata-katanya membuat darah orang mendidih, heboh, dan gembira. Mereka semua penuh harapan. Kata-kata Feng Wu Chen sangat mendominasi. Blood Demon menahan rasa sakit yang parah karena kehilangan lengan kanannya. Dia memandang Feng Wu Chen dengan galak dan bertanya, Bagaimana kultifasimu menjadi begitu kuat? Pertanyaan Blood Demon adalah apa yang dipikirkan semua orang? Semua orang ingin tahu apa yang terjadi pada Feng Wu Chen. Mereka ingin tahu apa yang menyebabkan Feng Wu Chen beralih dari alam transformasi ilahi tingkat ke-8 ke transisi ke-3 dalam sekejap. Enyah. Feng Wu Chen tiba-tiba berteriak dengan marah. Aura pembunuh yang sangat menakutkan begitu besar hingga sangat menakutkan. Blood Demon, Sanhun, dan yang lainnya semuanya ketakutan. Tidak ada yang berani tinggal sebentar pun. Mereka semua berubah menjadi kabut hitam dan melarikan diri. Kata-kata, tersesat menghilangkan kebencian semua orang. Sejak Ras Iblis menyerang dan menduduki benua itu, mereka telah diintimidasi dan dihina berkali-kali. Setiap orang hidup dalam kesedihan dan kemarahan. Kapan mereka pernah melampiaskan kebenciannya seperti hari ini? Kapan mereka begitu bersemangat dan gembira? Blood Demon dikalahkan dan melarikan diri lagi. Semua orang bersorak kegirangan. Wajah mereka semua memerah saat mereka dengan gila-gilaan melampiaskan keluhan dan kemarahan di hati mereka. Setelah membunuh Ras Iblis, Feng Wuchen perlahan berbalik dan menunjukkan senyuman cerah kepada semua orang. Ayah ibu, Feng Wuchen terkekeh. Senyumannya sangat santai dan tanpa tekanan apapun. Pada saat ini, Feng Wuchen tidak lagi memiliki kekhawatiran dan ekspresi berat di wajahnya. Feng Wuchen yang percaya diri dari sebelumnya telah kembali. Chen Er, Xiao Qingqing memandang Feng Wuchen dengan air mata kebahagiaan. Ling Xiao Xiao juga menangis kegirangan saat melihat Feng Wuchen memperoleh kekuatan super. Saudara Feng. Tuan Aliansi. Melihat kekuatan yang ditunjukkan Feng Wuchen, semua orang di kuil naga sangat bahagia hingga mereka menangis. Keluhan dan amarah yang selama ini terpendam di hati mereka akhirnya terlampiaskan. Mereka akhirnya melihat harapan bagi benua itu. Ras Iblis telah menyerang dan menduduki benua itu. Penggarap yang tak terhitung jumlahnya di benua itu telah menjadi budak, menjalani kehidupan yang lebih buruk daripada kematian. Namun, tidak ada yang bisa mereka lakukan. Selama ini, mereka disiksa oleh rasa takut dan putus asa. Saudara Feng, mengapa kamu membiarkan mereka pergi? Bukankah lebih mudah jika kita membunuh mereka saja? Liu Qing yang bertanya. Sebelum Feng Wuchen dapat menjawab, Long Tianzan berkata, Feng Wuchen memiliki kekuatan obat pil ember di tubuhnya. Ini sangat kuat, dan tidak cocok baginya untuk bertarung. Baru saja, dia dengan paksa menekan kekuatan ini di saat-saat putus asa. Pemimpin klan Long benar. Jika kita mengambil tindakan, setidaknya kita bisa menekan mereka sehingga mereka tidak berani menyerang. Setiap orang akan punya waktu untuk menyembuhkan dan berkultivasi. Feng Wuchen mengangguk. Feng Wuchen, apakah kamu sudah membangkitkan kekuatan para dewa? Long Kui sepertinya menyadari sesuatu. Dia memandang Feng Wuchen dengan penuh harap. Itu sebabnya kultivasi saya sangat bangga bisa menembus tahap kedua. Sekarang, saya tidak memiliki esensi sejati di tubuh saya, hanya kekuatan ilahi. Itu sebabnya Anda bisa tidak mengenaliku. Feng Wuchen tertawa. Saat dia berbicara, dia mengepalkan tinjunya untuk merasakan kekuatan suci yang kuat. Membangkitkan kekuatan sucimu. Tahap kedua. Mendengar kata-kata Feng Wuchen, semua orang kembali terkejut. Dia baru berada di tahap kedua, tapi dia bisa membuat blood demon dan ketiga jiwa tidak bisa melawan. Kekuatan para dewa yang menakutkan menyegarkan pemahaman semua orang tentang kekuatan para dewa. Namun, ketika mereka memikirkan tentang bagaimana Feng Wuchen selalu memiliki kekuatan mengerikan yang melampaui kultivasinya, semua orang mengerti. Kekuatan ilahi para dewa, Yun Yuzi gemetar karena kegembiraan. Hanya dalam tiga hari, tingkat kultivasi Master Aliansi telah meningkat pesat. Dengan pil ember, menerobos ke tahap ketiga tidak akan menjadi masalah. Wang Jiuchong berkata dengan penuh semangat. Iblis ingin menghancurkan benua kita, tapi sepertinya surga tidak membantu mereka. Singtian tersenyum, menikmati kemalangan mereka. Chen Er, kamu masih memiliki kekuatan obat pil ember di tubuhmu. Cepat kembali dan berkultivasi. Hanya dengan begitu kamu bisa melawan Raja Iblis, Feng Zhengkyong dengan cepat berkata. Paman Feng benar, Tuan Istana, cepatlah mengasingkan diri. Para Iblis tidak akan berani menyerang lagi. Huan yang berkata dengan penuh semangat. Liu Qingyang juga berkata dengan semangat. Kakak Feng, bisa atau tidaknya kami mengalahkan Raja Iblis bergantung padamu. Feng Wuchen tiba-tiba merasakan sesuatu. Dia melihat ke atas ke langit, dan cahaya berdarah muncul di matanya yang gelap. Dia sepertinya telah melihat sesuatu. Sepasang mata itu adalah, Feng Wuchen mengerutkan kening. Sepertinya itu bukan ilusi. Memang ada seseorang yang diam-diam mengawasi setiap gerakan kita. Siapa itu? Saudara Feng, ada apa? Kaisar Naga mendongat dan bertanya. Tidak ada apa-apa. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya. Pandangan tadi berbeda dari sebelumnya. Apa yang dia perhatikan? Long Tianzan bertanya-tanya. Master Aliansi, cepatlah mengasingkan diri. Kekuatan obat dalam tubuhmu tidak dapat ditekan lagi. Kata Yun Yuzi cemas. Feng Wuchen adalah harapan mereka sekarang. Mereka tidak bisa membiarkan kesalahan terjadi pada momen penting ini. Baiklah, Xiao Xiao, ikuti aku. Aku akan membantumu membangkitkan kekuatan sucimu. Ketika saatnya tiba, kultifasimu pasti akan menembus transformasi pertama. Feng Wuchen menganggup dan memandang Ling Xiao Xiao. Mem, Ling Xiao menganggup. Dia sangat gembira. Feng Wuchen melambaikan tangannya dan menghilang bersama Ling Xiao Xiao. Wajah semua orang dipenuhi dengan kegembiraan dan harapan. Pada saat ini, semua orang merasa seolah-olah mereka telah kembali ke surga dari neraka. Feng Wuchen akan menerobos transformasi ketiga. Dengan kekuatan dan kekuatan sucinya yang telah bangkit, dia mungkin benar-benar mampu mengalahkan Raja Iblis. Long Tianzan berkata dengan lega. Senyuman akhirnya muncul di wajahnya. Ling Muyun menghela nafas lega dan berkata sambil tersenyum, tatapan Feng Wuchen sangat tegas dan penuh percaya diri. Sulit untuk mengatakan siapa yang akan memenangkan pertempuran ini. Pemenangnya pasti adalah Master Aliansi. Itu benar, Aliansi Master pasti akan menang. Orang-orang dari Aliansi Dewa Naga bersorak gembira. Feng Wuchen adalah harapan terakhir mereka. Feng Wuchen benar-benar bisa merasakan kehadiranku. Dalam kegelapan, pria berpakaian hitam itu ketakutan. Dia sangat ketakutan hingga punggungnya basah oleh keringat dingin. Diam-diam dia senang karena Feng Wuchen tidak bergerak. Terobosan Feng Wuchen menuju transformasi kedua dan kekuatan tempurnya yang menakutkan telah membuatnya takut. Apa yang terjadi dengan bocah ini? Ada apa dengan kekuatan sucinya yang telah bangkit? Pria berpakaian hitam itu bingung. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Setengah tahun berlalu dalam sekejap mata. Para ahli terkemuka dari kuil Dewa Naga, suku Naga, suku Setan Phoenix, suku Raksasa, keluarga Baili, dan sekte Laut Barat telah meningkatkan budidaya mereka sambil pulih sepenuhnya. Dalam setengah tahun ini, suku Iblis tidak berani menyerang. Segalanya damai di daratan. Namun, Raja Iblis yang telah mengasingkan diri selama setengah tahun akhirnya keluar hari ini. Energi yang sangat menakutkan dan merusak menyebar ke seluruh daratan dalam sekejap. Kemanapun ia melewatinya, kekosongan itu runtuh karena tidak mampu menahannya. Langit sepenuhnya tertutup oleh energi yang menakutkan. 1055 Benua yang telah damai selama setengah tahun, seiring dengan keluarnya Raja Iblis dari pengasingan, langsung mempengaruhi hati para pembudidaya yang tak terhitung jumlahnya. Kekuatan yang sangat merusak menyebabkan banyak penggarap merasa putus asa. Banyak sekali kultifator yang menjadi pekerja keras menjalani kehidupan yang lebih buruk daripada kematian. Mereka tidak dapat melihat harapan apapun, dan seluruh dunia diselimuti kegelapan, seperti 18 tingkat neraka. Ras Iblis berakar kuat di benua ini. Raja Iblis telah keluar dari pengasingan. Di istana Sekte Laut Barat, Luo Tian Feng perlahan membuka matanya. Ekspresinya berat. Kultifasinya jauh lebih kuat dari setengah tahun yang lalu. Long Tianzan berkata dengan sungguh-sungguh sambil melihat ke arah benua. Feng Tianhun mengangguk sedikit dan berkata dengan sungguh-sungguh, perang sudah dekat. Raja Iblis pasti akan melenyapkan kita dengan cara apapun. Bai Li Wuhan mengelus janggut putihnya dan berkata, Feng Wuchen juga telah mengasingkan diri selama setengah tahun. Saya ingin tahu tingkat kultifasinya telah mencapai apa. Pagoda kosmos 9 kali lipat tingkat ke-7 memiliki waktu 5 kali lipat. Bakat garis keturunan Feng Wuchen sangat tinggi. Tidak akan menjadi masalah baginya untuk menerobos ke transformasi ketiga. Long Tianzan berkata dengan pasti. Kekuatan Raja Iblis tidak bisa diremehkan. Ekspresi Ling Muyun serius. Dia mengerutkan kening dan berkata, apakah kekuatan ini ada di alam dewa sejati? Tidak ada yang bisa menjawab Ling Muyun karena tidak ada yang tahu apa itu alam dewa sejati, apalagi keberadaan menakutkan seperti apa itu. Feng Wuchen, yang telah mengasingkan diri selama setengah tahun, belum juga keluar. Setengah tahun di dunia luar setara dengan Feng Wuchen berkultifasi di menara semesta selama 2 setengah tahun. Peningkatan budidayanya jelas tidak mengejutkan. Selamat datang, Tuan Iblis, keluar dari pengasingan. Istana Yun Tian, para eselon atas dari ras iblis dan banyak ahli berkumpul di Alun-Alun untuk menyambut Raja Iblis keluar dari pengasingan. Gelombang suara yang menggemparkan bumi membubung ke langit, agak mengintimidasi. Sosok Raja Iblis muncul di langit di atas istana Yun Tian tanpa ada riak udara. Budidaya Raja Iblis telah mencapai puncak kesempurnaan. Selamat kepada Raja Iblis karena telah mencapai level berikutnya. Pria berpakaian hitam itu mendekat dan memberi selamat. Ayah, apakah kamu sudah menerobos ke alam dewa sejati? Motian bertanya dengan penuh semangat. Raja Iblis perlahan melayang ke bawah. Saat kakinya menyentuh tanah, lingkaran cahaya putih muncul, dan energi dahsyat menyapu. Alam dewa sejati adalah alam tertinggi. Bagaimana bisa begitu mudah untuk ditembus? Raja Iblis menggelengkan kepalanya sedikit. Budidaya Raja Iblis jelas belum mampu menembus alam dewa sejati. Setelah jeda, Raja Iblis melanjutkan, Meskipun aku tidak menerobos ke alam dewa sejati, aku menemukan sebuah rahasia, sebuah rahasia mengenai kekuatan pemerintahan. Rahasia kekuasaan yang berkuasa. Blut dimendan ketiga jiwa memandang Raja Iblis dengan heran. Masih ada rahasia kekuatan kuno. Tria berjubah hitam itu mengerutkan kening. Sepuluh kekuatan besar kuno awalnya milik Kaisar Kerajaan Timur. Kaisar Kerajaan Timur adalah ahli terkuat di zaman kuno. Setelah dia naik, dia meninggalkan kekuatan kuno. Pada saat yang sama, dia juga meninggalkan setetes kekuatan kuno. Esensi darah agar keturunannya dapat menerobos ke alam dewa sejati. Raja Iblis berkata dengan acuh tak acuh. Esensi darah Kaisar Kerajaan Timur. Ekspresi semua orang berubah drastis saat mata mereka dipenuhi gairah. Itu adalah esensi darah dari pembangkit tenaga listrik rilem Dewa Sejati. Benar. Jika aku bisa mendapatkan esensi darah Kaisar Kerajaan Timur, menerobos ke alam dewa sejati tidak akan menjadi masalah. Kata Raja Iblis. Tidak sulit untuk mengatakan dari kata-kata Raja Iblis bahwa dia bertekad untuk mendapatkan esensi darah Kaisar Kerajaan Timur. Tuan Raja Iblis, tahukah Anda di mana letak esensi darah Kaisar Kerajaan Timur? Kami akan pergi dan menemukannya segera. Blut Dimend dengan cepat berkata. Sudut mulut Raja Iblis melengkung saat dia berkata, wilayah kuno tanpa batas. Wilayah kuno tanpa batas. Wilayah tengah dari ketiga wilayah tersebut. Itu adalah zona kematian. Blut Dimend berkata dengan kaget. Karena ini adalah zona kematian, esensi darah Kaisar Kerajaan Timur pasti masih ada di sana. Raja Iblis tersenyum jahat saat dia melihat ke arah Iblis Darah dan berkata, Iblis Darah, pergilah ke wilayah kuno tanpa batas dengan tiga jiwa dan temukan pintu masuknya. Ya, kami akan mengikuti perintah Raja Iblis. Blut Dimend dan tiga jiwa menerima perintah itu dengan hormat. Melihat Motian, Raja Iblis berkata dengan puas, Tianer, kultifasimu meningkat sedikit. Kamu tidak mengecewakan ayah. Motian telah mengasingkan diri selama hampir satu tahun, dan budidayanya telah menembus revolusi pertama. Mendengar ini, Motian tersenyum bangga dan berkata, Tentu saja. Garis keturunan Raja Iblis terkuat mengalir di tubuhku. Haha, Raja Iblis tidak bisa menahan tawa. Melapor kepada Raja Iblis, Gua Darah telah dipindahkan ke Istana Yuntian. Saya telah melemparkan satu juta budak ke dalam Gua Darah. Blut Dimend melaporkan dengan hormat. Sangat bagus. Raja Iblis menganggup dan berkata, tapi itu masih belum cukup. Jika Ras Iblis ingin makmur, kita membutuhkan lebih banyak jiwa dan raga manusia. Ya, Tuan Raja Iblis, Blut Dimend berkata dengan hormat seolah ada sesuatu yang lain. Blut Dimend ingin mengatakan sesuatu tetapi ragu-ragu. Akhirnya, dia berkata, Tuan Raja Iblis, mengenai pengejaran Feng Wuchen, kami. Tidak perlu mengatakannya lagi. Raja Iblis ini sudah mengetahuinya. Ini bukan salahmu. Raja Iblis tersenyum tipis. Tuan Raja Iblis sudah tahu. Blut Dimend, tiga jiwa, dan wajah lainnya berubah drastis. Raja Iblis tersenyum jahat dan berkata, Feng Wuchen adalah keturunan Ras Dewa dan telah membangkitkan kekuatan sucinya. Raja Iblis ini merasakan kekuatannya ketika saya dalam pengasingan. Wajar jika Anda tidak dapat mengalahkannya. Dia membangkitkan kekuatan sucinya. Blut Dimend dan yang lainnya bahkan lebih terkejut dan bingung. Apakah kekuatan ilahi itu? Blut Dimend dan yang lainnya tidak tahu. Kebangkitan kekuatan ilahi memungkinkan budidaya Feng Wuchen meningkat pesat. Raja Iblis ini telah lama menunggu hari ini. Tapi untuk berjaga-jaga, kita harus menemukan darah esensi Kaisar Kerajaan Timur sesegera mungkin. Selama Raja Iblis ini menerobos ke alam dewa sejati, tidak perlu takut akan kekuatan ilahi. Raja Iblis melanjutkan dan cukup percaya diri dengan kekuatannya sendiri. Ya, bawahan ini akan segera berangkat. Blut Dimend menjawab dengan hormat dan segera menuju ke Great Desolate Ancient Region dengan tiga jiwa. Raja Iblis sebenarnya mengincar kekuatan ilahi. Pria berjubah hitam itu mengerutkan kening dan berkata pada dirinya sendiri. Ayah, apakah kekuatan ilahi sangat kuat? Motian bertanya dengan cemberut. Raja Iblis berkata, itu berada di atas kekuatan penguasa. Kekuatan ilahi tidak bisa diremehkan. Setelah berhenti sejenak, Raja Iblis melanjutkan, Feng Wuchen telah mengasingkan diri selama setengah tahun. Kultifasinya seharusnya berhasil menembus transformasi ketiga. Transformasi ketiga, Motian kaget saat mendengarnya. Unggungnya dipenuhi keringat dingin. Kecepatan kultifasi macam apa ini? Ini bukan masalah kecepatan kultifasi. Ini adalah masalah kekuatan ilahi. Kebangkitan kekuatan ilahi memungkinkan budidayanya meningkat pesat. Jika bukan karena bantuan kekuatan ilahi, kecepatan kultifasinya tidak akan terjadi. Secepat milikmu, Raja Iblis tersenyum tipis. Meskipun dia tahu bahwa Feng Wuchen telah membangkitkan kekuatan suci, Raja Iblis tidak memiliki rasa takut. Begitu seseorang marah atau dalam situasi putus asa, potensi dalam tubuhnya akan terstimulasi. Feng Wuchen persis seperti ini, itulah sebabnya dia membangkitkan kekuatan ilahi. Raja Iblis melanjutkan. Saya selalu merasa Feng Wuchen tidak sesederhana itu. Aura kekuatan ilahi membuat saya merasakan bau kematian. Perasaan itu sangat menakutkan. Kata pria berjubah hitam itu. Ketika dia mengingat aura menakutkan Feng Wuchen, hati pria berjubah hitam itu gemetar ketakutan. Apakah kekuatan ilahi benar-benar menakutkan? Mo Tian masih tidak bisa membayangkannya. 1056. Suara mendesing. Long Ken dan Long Tian Su muncul di tengah tiga wilayah. Kemana mereka pergi, Long Tian Su mengerutkan kening dan melihat ke depan. Zona kematian, daerah penghancuran kuno tanpa batas. Ini adalah tempat budidaya Kaisar Kerajaan Timur yang abadi. Pemilik sebelumnya pernah datang ke sini sekali, kata Long Ken. Kenapa mereka di sini? Apakah ini ada hubungannya dengan rahasia kekuatan abadi? Long Tian Su menebak dan melihat ke arah Long Ken. Itu mungkin saja. Pemilik sebelumnya datang ke sini untuk mencari rahasia itu. Long Ken menganggup dan mengirim pesan ke Yan Long, Long Zun Yan, kami menemukan jejak blood demon dan tiga jiwa di wilayah kehancuran kuno tanpa batas. Wilayah kehancuran kuno tanpa batas. Tempat budidaya Kaisar Kerajaan Timur. Mungkinkah, Yan Long, yang sedang berkultivasi di sekte Laut Barat, tiba-tiba membuka matanya? Raja Iblis mungkin telah memahami rahasia kekuatan abadi, yang merupakan rahasia para ahli alam dewa sejati yang disebutkan oleh Penatua Long Kui. Panjang bisa mengirim pesan. Awasi mereka secara diam-diam. Jangan beritahu mereka. Saya akan segera ke sana. Yan Long mengirim pesan ke Long Tianzan dan yang lainnya. Kawasan penghancuran kuno tanpa batas adalah pegunungan primitif. Gunung-gunung itu megah dan megah. Tingginya ratusan ribu kaki, seperti pilar yang menopang langit. Wilayah penghancuran kuno tanpa batas adalah zona kematian di benua itu. Biasanya, tidak ada yang berani turun tangan. Daerah penghancuran kuno tanpa batas dipenuhi dengan mayat dan tulang. Itu dipenuhi aura kematian. Itu adalah kombinasi dari rasa haus darah dan kebencian. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi di sini. Karena aura kematian, tidak ada yang berani masuk. Kaisar Kerajaan Timur adalah ahli terkuat di era abadi. Aku tidak mengira wilayah kehancuran kuno tanpa batas akan menjadi tempat budidaya Kaisar Kerajaan Timur. Di atas pegunungan, Blut Demon berkata dengan sungguh-sungguh. Bahkan ahli puncak peringkat kedua harus berhati-hati di wilayah kehancuran kuno tanpa batas. Melihat sekeliling, Mo Tianjun mengerutkan kening dan berkata, saya tidak melihat bahaya apapun. Karena ini disebut zona kematian, pasti berbahaya. Ayo berpencar dan temukan pintu masuk istana Kerajaan Timur. Blut Demon berkata dan terbang ke wilayah kehancuran kuno tanpa batas. Ketiga jiwa itu juga berpisah. Wilayah kehancuran kuno tanpa batas sangatlah luas. Menemukan pintu masuk istana Kerajaan Timur seperti menemukan jarum ditumpukan jerami. Aduh, aduh. Tidak lama setelah itu, Ferry Dragon membawa Long Tianzan dan para tetua lainnya. Long Zunyan, setan darah, dan tiga jiwa telah memasuki wilayah kuno. Long Ken melaporkan, Aku tidak tahu apakah rahasia yang ditinggalkan oleh Kaisar Kerajaan Timur itu nyata atau tidak. Tapi sekarang, aku yakin itu nyata. Kalau tidak, Blut Devil dan ketiga jiwa itu tidak akan mengambil risiko untuk memasuki dunia kuno. Wilayah, kata Long Tianzan dengan sungguh-sungguh. Alam kuno kehancuran tanpa batas sangat sunyi. Tidak ada binatang buas apapun. Selain yinki yang berat, saya tidak bisa melihat bahaya apapun. Long Tianzu menggelengkan kepalanya sedikit. Dia sudah mengamati sekeliling, tapi dia tidak melihat bahaya apapun. Justru karena kamu tidak bisa melihatnya, maka itu berbahaya. Penatua Long Chen dengan sungguh-sungguh berkata, Istana Kekaisaran Timur telah membentuk formasi yang kuat, dan wilayah kuno dipenuhi dengan para ahli dari Istana Ilahi Kekaisaran Timur. Rahasianya dikatakan mengandung darah esensi Kaisar Kekaisaran Timur. Namun, itu bukanlah sesuatu siapa saja bisa mendapatkannya. Sepertinya Raja Iblis ingin merebut esensi darah Kaisar Kerajaan Timur. Jika itu masalahnya, Raja Iblis belum menerobos ke alam dewa sejati. Yan Long mengerutkan kening. Yan Longsun, kita tidak bisa membiarkan Raja Iblis memiliki kesempatan untuk menerobos ke alam dewa sejati. Sekarang Tuhan itu sudah memiliki kekuatan untuk melawan Raja Iblis. Jika Raja Iblis mendapatkan darah esensi Kaisar Kerajaan Timur, konsekuensinya tidak terbayangkan. Long Chen buru-buru berkata, Guru masih belum keluar dari pengasingan. Dia seharusnya mencoba menerobos revolusi ketiga. Yan Long mengangguk. Kita harus menghentikannya. Kita tidak bisa membiarkan Raja Iblis mendapatkan darah esensi Kaisar Kerajaan Timur. Ikuti dia, kata Long Tianzan dengan dingin. Dia memimpin dan memasuki wilayah kuno. Yan Long dan yang lainnya juga mengikuti Istana Sekte Laut Barat. Pulau besar itu sangat tenang dan damai. King Yang, King Ching, bukankah kecepatan kultifasimu terlalu cepat? Tahap kelima dari dunia transformasi jiwa telah melampaui saya secara keseluruhan. Kata Ye Tianwei dengan ekspresi tertekan di pavilion di atas air di istana. Liu King Yang tersenyum bangga dan berkata, jangan lupa bahwa saya masih memiliki energi buas di tubuh saya. Itu adalah energi kuno. Energi Kera Iblis bermata tiga diambil oleh Raja Iblis. Tapi energiku masih ada. King King memiliki energi abadi, jadi tentu saja kecepatan kultifasinya cepat. Saya telah mengasingkan diri selama setengah tahun, dan saya baru mencapai alam transformasi jiwa tahap ketiga. Ye Tian Xing berkata tanpa daya. Jelas, dia belum mencapai kondisi yang dia harapkan. Kalian harus puas. Kita masih berada di tahap pertama alam transformasi jiwa. Huo Ming memutar matanya. Menerobos ke ranah transformasi jiwa sudah sangat bagus. Para jenius lainnya mungkin tidak akan bisa mencapai ranah transformasi jiwa seumur hidup mereka. Saat semua orang sedang mengobrol, tawa yang tenang terdengar. Kakak Feng. Tuan Istana. Mendengar suara familiar ini, Liu Qingyang, Ye Tian Wei, dan yang lainnya terkejut. Mereka semua melihat kesumber suara secara bersamaan. Feng Wuchen dan Ling Xiao Xiao sudah berada di pavilion pada suatu saat. Jika mereka tidak berbicara, Liu Qingyang dan yang lainnya tidak akan menyadarinya. Melihat ke atas, itu benar-benar Feng Wuchen dan Ling Xiao Xiao. Ling Xiao Xiao bahkan membuat gerakan lucu dengan senyuman menawan dan manis di wajahnya. Kakak Feng, itu benar-benar kamu. Anda telah keluar dari pengasingan. Liu Qingyang sangat gembira. Dia bergegas dan memeluk Feng Wuchen dengan erat. Kakak Feng, Miao Qingqing berlari dengan gembira. Kultifasi nona Xiao Xiao sudah berada pada tahap pertama. Ye Tian Wei dan yang lainnya memandang Ling Xiao Xiao dengan kaget. Budidaya mengerikan yang terakhir ini telah mengejutkan mereka. Aku tidak bertemu denganmu selama setengah tahun, dan kalian semua telah menerobos kerana transformasi jiwa. Lumayan, Feng Wuchen tersenyum bahagia. Tuan Istana, apakah kamu sudah berhasil menembus tahap ketiga? Kaisar Merah adalah orang pertama yang bertanya. Dia menatap Feng Wuchen tanpa berkedip. Ya, ya, ya. Apakah ketua istana berhasil menembus tahap ketiga? Huan yang menganggup berulang kali. Semua orang menunggu jawaban Feng Wuchen dengan penuh harap. Tentu saja. Feng Wuchen tersenyum tipis. Tahap ketiga. Itu hebat. Istana Master telah menembus ke tahap ketiga. Jawaban Feng Wuchen membuat Ye Tian Wei dan yang lainnya bersorak kegirangan. Liu Qingyang berkata dengan penuh semangat. Dengan kekuatan kakak Feng, dia pasti bisa melawan Raja Iblis. Bukan tidak mungkin dia bahkan membunuh Raja Iblis. Lin Yu berkata dengan penuh semangat. Wajahnya penuh senyuman. Apakah ada sesuatu yang terjadi akhir-akhir ini? Melihat orang-orang yang bersemangat, Feng Wuchen bertanya sambil tersenyum. Tidak. Sejak kepala istana bergerak setengah tahun yang lalu, Ras Iblis tidak lagi berani datang. Luan Shen menjawab dengan penuh semangat. Selamat, guru, telah keluar dari pengasingan. Saat ini, suara Yan Long terdengar. Yan Long dengan hormat mentransmisikan suaranya, Tuan, Iblis darah telah menemukan pintu masuk ke istana Kekaisaran Timur. Raja Iblis berencana untuk merebut esensi darah Kaisar Kekaisaran Timur. Legenda itu benar. Feng Wuchen sedikit mengernyit. Kakak Feng, ada apa? Ling Xiao bertanya. 1057. Array ini seharusnya menjadi pintu masuk. Kekuatan Array ini sangat menakutkan. Di puncak gunung yang megah, hamparan hijau besar menyelimuti gunung. Pencari darah sangat yakin bahwa ini adalah pintu masuk ke istana Kaisar Timur. Kami mencari di seluruh wilayah kuno tanpa batas dan hanya menemukan susunan ini. Seharusnya tidak salah. Mo Tianjun mengangguk setuju. Mo Yun mengerutkan kening dan berkata, Bukankah perjalanan ini akan terlalu lancar? Wilayah kuno tanpa batas dikenal sebagai zona kematian karena susunan dan batasannya. Ini terutama karena tempat ini dipenuhi aura kematian dan kebencian. Orang biasa tidak bisa menahannya. Kami berasal dari ras iblis, jadi secara alami kami tidak terpengaruh. Pencari darah tersenyum jahat. Tidak mudah memasuki istana Kaisar Timur untuk mendapatkan darah esensi. Pada saat ini, suara dingin Long Tianzan terdengar. Aura mengerikan menyelimuti mereka berempat. Panjang Tianzan, pencari darah dan ketiga jiwa itu terkejut. Jiwa mereka hampir terbang keluar dari tubuh mereka. Long Tianzan adalah ahli transformasi ketiga dan bahkan lebih menakutkan dari setengah tahun yang lalu. Bloodseeker dan tiga jiwa lainnya bukanlah tandingannya. Ledakan. Fiuh. Long Tianzan menyerang tanpa ragu-ragu. Kecepatannya sangat mengerikan saat tinjunya mendarat di tubuh Mo Tianjun. Dengan ledakan yang keras, kekuatan yang menakutkan menyebabkan Mo Tianjun muntah darah. Tubuhnya terlempar seperti bola meriam. Serangan Long Tianzan sangat kejam dan melukai para pemimpin tiga jiwa. Kakak laki-laki, Mo Yun dan Mo Tianjun terkejut. Bajingan, pencari darah sangat marah. Wajahnya garang. Mereka tidak menyangka Long Tianzan dan Yan Long akan muncul di wilayah kuno tanpa batas. Mereka bahkan tidak menyadari kehadiran mereka. Yan Long, kamu urus mereka. Aku akan membunuh Bloodseeker. Jangan beri mereka kesempatan. Long Tianzan berkata dengan dingin. Tuan Raja Iblis, pintu masuk ke Istana Kaisar Timur telah ditemukan. Long Tianzan juga berada di wilayah kuno tanpa batas. Di kedalaman wilayah kuno tanpa batas, Bloodseeker dengan cemas mengirimkan pesan kepada Raja Iblis. Di saat yang sama, dia berubah menjadi kabut hitam dan melarikan diri. Bloodseeker tidak memiliki peluang menang melawan Long Tianzan. Dia akan bodoh jika dia tidak lari. Pencari darah, apa menurutmu kamu bisa kabur dariku? Long Tianzan berkata dengan nada menghina. Saat dia berbicara, dia meraih kekosongan dan dengan paksa menarik kembali Bloodseeker yang melarikan diri. Seni tata ruang dari Ras Naga. Bajingan, Blood Demon merasa ngeri. Aura kematian yang kuat melonjak ke dalam hatinya. Sudah kubilang, kamu tidak bisa melarikan diri. Sosok Long Tianzan tiba-tiba muncul di sisi kiri Blood Devil. Suaranya yang dingin dan mematikan hampir membuat Blood Devil tercekik. Kecepatan Long Tianzan terlalu mengerikan. Blood Demon tidak punya waktu untuk bereaksi. Ledakan. Uh! Telapak tangan Long Tianzan mendarat di dada Blood Demon. Kekuatan destruktif menyebabkan Blood Demon memuntahkan darah. Tubuhnya berubah menjadi garis hitam saat dia menembak. Kemanapun dia pergi, beberapa gunung hancur. Telapak tangan Long Tianzan juga melukai Blood Demon dengan parah. Kekuatan revolusi ketiga jelas bukan sesuatu yang bisa ditahan oleh revolusi kedua. Tuan Raja Iblis. Cepat datang dan bantu. Blood Demon yang ketakutan dengan cemas mengirimkan transmisi suara. Ledakan. Long Tianzan melesat seperti sambaran petir. Auranya agung, dan dia dipenuhi dengan pencegahan. Penghalang setan surgawi. Blood Demon yang ketakutan dengan paksa menahan luka beratnya dan dengan gila-gilaan mengedarkan energinya. Akhirnya, dia meraung dan memadatkan penghalang pertahanan untuk mempertahankan diri. Merusak. Uh! Long Tianzan tiba dalam sekejap mata. Dengan raungan yang keras, dia meninju dan menghancurkan penghalang Iblis surgawi. Kekuatan mengerikan menyebabkan Blood Demon memuntahkan darah lagi. Lukanya semakin parah. Kakak, cepat pergi. Melihat Blood Demon juga terluka parah. Moyun meraung dengan murung dan ketakutan. Apakah kamu pikir kamu bisa pergi? Suara dingin terdengar, menakuti tiga jiwa hingga kehabisan akal. Feng Wuchen. Itu Feng Wuchen. Mo Tianying sangat ketakutan. Tidak baik. Feng Wuchen telah keluar dari pengasingan. Wajah pucat Blood Demon berubah lagi. Penjaga ras Iblis yang bermartabat dan doyen tiga jiwa benar-benar ketakutan hingga berada dalam kondisi yang menyedihkan ketika mereka mendengar suara Feng Wuchen. Tentu saja, kekuatan Feng Wuchen telah melampaui mereka terlalu jauh. Itu cukup membuat mereka gemetar ketakutan. Sayangnya, kecepatan Feng Wuchen berada di luar imajinasi mereka. Karena dia ada di sini, bagaimana mereka bisa melarikan diri? Belum lagi Mo Tianying yang terluka parah, bahkan Moyun dan Mo Tianying pun tidak bisa lepas dari tangan Feng Wuchen. Ledakan. Off. Feng Wuchen tiba dalam sekejap mata. Sebelum Moyun sempat bereaksi, Feng Wuchen meninju dengan keras. Dengan ledakan, kekuatan yang sangat menakutkan dan mendominasi mengguncang Moyun, menyebabkan dia memuntahkan darah. Tubuhnya terlempar terbang, menembus beberapa gunung yang mengjulang tinggi. Batuan yang tak terhitung jumlahnya beterbangan kemana-mana. Sosok Feng Wuchen tidak terlihat sama sekali. Ketika dia muncul lagi, dia sudah memegangi Mo Tianying yang ketakutan. Feng, Feng Wuchen, kamu, apa yang kamu inginkan? Tuan Raja Iblis akan segera datang. Jika kamu membunuhku, Tuan Raja Iblis tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Mo Tianying sangat ketakutan dan suaranya bergetar. Mendengar itu, Feng Wuchen mencibir dan berkata, Begitukah? Apakah kamu yakin Tuan Raja Iblis bisa membunuhku? Wajah Mo Tianying dipenuhi ketakutan. Dia tidak bisa melihat melalui kultifasi Feng Wuchen, dan dia tidak berani mengambil kesimpulan. Dia takut dia akan membuat marah Feng Wuchen dan membunuhnya. Feng Wuchen, setelah kamu membangkitkan kekuatan sucimu, kamu tampaknya sangat percaya diri dengan kekuatanmu sendiri. Tepat pada saat ini, tawa jahat Raja Iblis terdengar. Tuan Raja Iblis, Blut Dimen dan ketiga jiwa sangat gembira. Raja Iblis ada di sini. Liu Qing yang tiba-tiba menjadi gugup. Ekspresi Feng Wuchen tidak berubah sama sekali. Dia masih tersenyum dengan tenang. Bahkan jika dia menghadapi Raja Iblis, dia tidak takut sama sekali. Mata Feng Wuchen tidak menunjukkan tanda-tanda panik. Long Tianzan sedikit mengernyit. Saat dia melihat mata Feng Wuchen, dia merasa lega. Long Zun, menurutmu siapa yang lebih kuat? Tuan atau Raja Iblis? Long Ken bertanya dengan lembut dengan ekspresi muram. Yan Long menggelengkan kepalanya sedikit dan tidak mengatakan apapun. Dia tidak mengetahui kekuatan Feng Wuchen saat ini, jadi dia tidak bisa membuat penilaian. Desir, desir, desir. Pada saat ini, Macan Tutul Gila, Kera Iblis Bermata Tiga, Harimau Pemakan Surga, Yan Hun, Luo Tian Feng, Feng Tianhun, Ling Mu Yun, Alam Surgawi Bai Li, Yun Yu Xi, dan banyak ahli top lainnya tiba. Wilayah kuno kehancuran besar mungkin adalah tempat paling ramai selama bertahun-tahun. Semua pakar terkemuka di benua itu telah berkumpul di sini. Setelah berkultivasi dalam pengasingan selama setengah tahun, Anda memang telah menembus transformasi ketiga. Sosok Raja Iblis muncul entah dari mana. Tidak ada fluktuasi apapun di udara. Mengapa? Apakah kamu takut? Feng Wuchen mencibir dan bertanya. Dia menatap Raja Iblis tanpa rasa takut. Mungkin, Raja Iblis tersenyum jahat. Tatapannya tidak pernah lepas dari Feng Wuchen. Dia memperlakukan orang lain seperti udara. Sambil berbicara, Raja Iblis melambaikan tangannya dengan lembut. Blut dimendan ketiga jiwa berubah menjadi kabut hitam dan menghilang. Detik berikutnya, mereka berada di belakang Raja Iblis. Feng Wuchen tidak menghentikan mereka. Kalau tidak, Mo Tianjun pasti akan mati. Raja Iblis, kamu tidak akan bisa melarikan diri hari ini. Ling Muyun berteriak dengan marah. Dia menatap Raja Iblis dengan ganas seperti ular berbisa. 1058 Ledakan Sebelum Raja Iblis menyelesaikan kalimatnya, seberkas cahaya putih muncul di bawah kakinya. Dia telah menembak dengan kecepatan yang menakutkan dan aneh, membawa aura yang kuat. Hah! Feng Wuchen mencibir. Dia tidak merasakan tekanan sama sekali. Namun, saat Feng Wuchen hendak bergerak, dia menyadari bahwa target Raja Iblis bukanlah dia. Ledakan Berdengung Retakan Sosok Raja Iblis melewati Feng Wuchen seperti hantu. Tak lama kemudian, dia membantingkan telapak tangannya ke susunan di puncak gunung. Dengan suara keras, kekuatan mengerikan itu menghancurkan susunannya. Target Raja Iblis adalah susunannya. Mundur Long Tianzan tiba-tiba berteriak sambil mundur dengan cepat. Semua orang menggunakan teknik gerakan mereka untuk menghindar. Energi mengerikan itu menyapu, mengubah pegunungan megah di sekitarnya menjadi abu dalam sekejap mata. Langit cerah berubah menjadi dunia kegelapan dalam sekejap mata. Telapak tangan Raja Iblis sangat merusak. Bahkan Long Tianzan mungkin tidak mampu menahan riak energi. Saat telapak tangan itu mendarat, susunannya hancur. Seluruh gunung megah itu runtuh. Akhirnya, di bawah riak energi yang terkoyak tanpa ampun, gunung yang runtuh itu berubah menjadi abu. Kekuatan penghancur dari telapak tangan itu begitu mengerikan. Kawasan desolasi kuno yang luas rata dengan tanah dalam sekejap mata, berubah menjadi gurun yang sunyi. Susunan yang dibentuk oleh Kaisar Kerajaan Timur telah melemah seiring berjalannya waktu, kata Raja Iblis dengan dingin. Apakah kamu pikir kamu mempunyai kesempatan untuk mendapatkan darah inti Kaisar Kerajaan Timur? Feng Wuchen bertanya dengan dingin. Tanpa pertahanan apapun, Feng Wuchen mengabaikan kekuatan mengerikan itu. Feng Wuchen melambaikan tangannya, dan hembusan angin bertiup. Itu dengan mudah menghilangkan riak energi yang menakutkan. Melirik Feng Wuchen dari sudut matanya, Raja Iblis tersenyum jahat dan berkata, bagaimana menurutmu? Istana Kerajaan Timur akan segera muncul. Berdengung. Segera setelah Raja Iblis selesai berbicara, tanah mulai bergetar. Pola susunan emas besar muncul di tanah gunung yang awalnya ditutupi oleh susunan tersebut. Ukurannya setidaknya beberapa ribu kaki dan tampak sangat mempesona di ruang redup. Formasi itu dipenuhi aura kuno dan menakutkan. Pada saat ini, Long Tianzan dan yang lainnya kembali dan melihat formasi emas. Sesaat kemudian, di bawah tatapan takjub orang banyak, sebuah istana besar muncul dari formasi emas besar. Aura istana yang sangat besar dipenuhi dengan rasa kagum. Istana besar itu perlahan bangkit. Setiap bangunan tingginya beberapa ratus kaki, seluruh istana itu seperti pulau besar, dengan ribuan paviliun megah. Astaga, ini, istana ini terlalu besar, bukan? Liu Qing yang tercengang. Apakah, apakah ini kuil kaisar timur? Ye Tianwei dan yang lainnya dikejutkan oleh istana besar itu, wajah mereka pucat dan tak bernyawa. Bahkan Long Tianzan dan para ahli top lainnya belum pernah melihat istana seluas ini. Hal ini terutama terjadi pada aura kuno yang terpancar dari istana. Itu mencekik dan menimbulkan perasaan hancur. Aura ini sangat menakutkan. Yan Long berkata dengan ketakutan. Hanya aura kuno saja yang membuatnya merasa tidak berdaya. Aura seorang ahli tahap dewa sejati. Tidak mungkin salah. Seratus li alam surgawi berkata dengan ketakutan dan kegembiraan. Mengerikan sekali. Ye Tianwei dan yang lainnya ketakutan. Aura kuno yang menakutkan ini adalah aura esensi darah yang ditinggalkan oleh kaisar kerajaan timur. Aura kaisar kerajaan timur. Apakah ini aura seorang ahli tahap dewa sejati? Sungguh menakutkan. Feng Wuchen terkejut. Ini adalah pertama kalinya dia merasakan aura ahli tahap dewa sejati. Feng Wuchen, esensi darah kaisar kerajaan timur ada di istana. Jika kamu ingin menghentikan Raja Iblis ini, mari kita lihat apakah kamu memiliki kemampuan. Raja Iblis tertawa jahat. Sosoknya segera menuki ke bawah dengan kecepatan yang mengerikan. Namun, di detik berikutnya, sebuah telapak tangan tiba-tiba muncul di wajah Raja Iblis dan meraih wajahnya. Ekspresi Raja Iblis berubah drastis. Kecepatannya, Raja Iblis terkejut. Telapak tangan itu adalah telapak tangan Feng Wuchen. Ledakan. Feng Wuchen mencegat dan meraih wajah Raja Iblis dengan kecepatan yang menakutkan. Dengan dorongan kuat, Raja Iblis terlempar dengan ledakan keras. Mengejutkan. Sangat mengejutkan. Long Tianzan dan yang lainnya tercengang. Mata mereka hampir keluar dari rongganya. Blut Demon dan tiga jiwa juga terkejut. Mereka benar-benar tercengang. Dalam sekejap, Feng Wuchen meraih wajah Raja Iblis dengan satu tangan dan mengusirnya. Tidak ada yang berani mempercayai atau membayangkan pemandangan mengerikan seperti itu. Seberapa mengerikankah kekuatan Feng Wuchen? Jika kamu ingin mengambil esensi darah kaisar Kerajaan Timur, kamu harus meminta izinku terlebih dahulu, kata Feng Wuchen dingin sambil menatap Raja Iblis yang dikirim terbang. Bahkan teleportasi ras naga mungkin tidak bisa menghentikanku. Detik berikutnya, tawa jahat Raja Iblis datang dari istana Kerajaan Timur. Raja Iblis yang dikirim terbang telah menghilang tanpa jejak. Anda salah. Itu adalah Dewa Naga. Suara dingin Feng Wuchen datang dari istana. Kecepatan yang sepuluh kali lebih cepat dari kecepatan suara mengejutkan Long Tianzan dan yang lainnya. Mereka semua menoleh untuk melihat istana Kerajaan Timur dengan susah payah. Kecepatan Feng Wuchen dan Raja Iblis terlalu menakutkan. Itu di luar imajinasi semua orang. Ledakan. Sesosok terbang keluar dari istana dan menembus beberapa bangunan besar. Saudara Feng. Saudara Feng. Tuan Istana. Melihat orang yang terbang adalah Feng Wuchen, Ling Xiao Xiao dan yang lainnya terkejut. Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Namun, sebelum mereka menyelesaikannya, Feng Wuchen sudah menghilang. Ledakan. Tiba-tiba terdengar ledakan keras. Sesosok hitam keluar dari istana dan menghancurkan beberapa gunung. Kali ini, Raja Iblis. Sebelum semua orang bisa melihat, sosok Raja Iblis telah menghilang. Ledakan. 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 Berdengung. Berdengung. Feng Wuchen dan Raja Iblis berkompetisi dalam kecepatan. Raja Iblis ingin merebut darah esensi, sementara Feng Wuchen mencoba yang terbaik untuk menghentikannya. Setelah serangkaian ledakan, istana Kerajaan Timur yang besar hancur tak bisa dikenali lagi. Long Tianzan dan yang lainnya, serta Blue Devil dan tiga lainnya, semuanya ketakutan. Mereka tidak bisa bergerak sama sekali. Setiap pori-pori di wajah mereka dipenuhi kejutan. Mereka sama sekali tidak bisa melihat Feng Wuchen dan Raja Iblis. Seolah-olah istana Kerajaan Timur runtuh dengan sendirinya. Feng Wuchen, aku semakin dekat dengan darah inti Kaisar Kerajaan Timur. Apakah kamu masih tidak mau menunjukkan padaku apa yang kamu punya? Raja Iblis tersenyum jahat. Namun, saat Raja Iblis mengatakan itu, wajahnya membeku. Ledakan. Berdengung. Berdengung. Feng Wuchen meraih wajah Raja Iblis lagi dan menukik ke bawah. Dalam sekejap mata, dia jatuh ke tanah. Dengan ledakan keras, benua itu berguncang hebat. Retakan mengerikan yang tak terhitung jumlahnya muncul. Kekuatan mengerikan itu meledakan lubang besar selebar ratusan ribu kaki. 1059 Apakah yang disebut kekuatan suci itu benar-benar menakutkan? Pria berjubah hitam menyaksikan pertempuran antara Feng Wuchen dan Raja Iblis secara diam-diam, matanya berkedip ketakutan. Pria berjubah hitam itu tidak bisa membayangkan betapa kuatnya kekuatan suci itu. Dalam hal kekuatan, kekuatan suci memang jauh lebih kuat daripada kekuatan penguasa. Atau lebih tepatnya, keduanya tidak bisa dibandingkan. Suara tetua misterius itu terdengar. Feng Wuchen ini memang tidak sederhana. Saya tidak bisa melihat sejauh mana tingkat kultifasinya. Suara orang tua itu terdengar. Di atas transformasi ketiga, atau mungkin puncak dari transformasi ketiga, tapi jelas bukan alam abadi yang sebenarnya. Auranya dan aura Raja Iblis jauh lebih lemah dibandingkan aura darah esensi kaisar kerajaan timur, kata pria berjubah hitam itu. Hanya dalam setengah tahun, dia memiliki kekuatan untuk melawan Raja Iblis. Raja Iblis mungkin benar-benar jatuh ke tangan anak ini. Suara orang tua itu terdengar. Mata pria berjubah hitam itu berkilat tajam. Dia mengertakan gigi dan berkata dengan marah, saya tidak bisa membiarkan ini terjadi. Feng Wuchen harus mati. Pertempuran sengit antara Feng Wuchen dan Raja Iblis menarik pasukan ras Iblis dan pakar utama dari kekuatan besar, termasuk Lonemun dan yang lainnya. Mereka semua terkejut dengan kekuatan mereka. Itu, itu Feng Wuchen. Sani yang kaget. Saat dia melihat Feng Wuchen, seluruh tubuhnya menegang. Wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya. Anak ini benar-benar bisa melawan Raja Iblis. Bagaimana ini mungkin? Su Ziyi tercengang. Siang yang gemetar ketakutan. Ketiga. Transformasi ketiga. Bagaimana budidayanya bisa mencapai tingkat seperti itu dalam waktu sesingkat itu? Lonemun juga tercengang. Dia memandang Feng Wuchen dengan sangat ketakutan. Dia benar-benar berhasil menembus transformasi ketiga. Moki dan para ahli ras Iblis lainnya dipenuhi rasa takut dan tidak percaya. Setengah tahun yang lalu, Feng Wuchen hanya berada di tingkat kedelapan dari alam transformasi ilahi. Setengah tahun kemudian, Feng Wuchen menjadi ahli transformasi ketiga dalam sekejap mata. Kekuatannya melampaui Long Tianzan dan Wild Leopard, mencapai tingkat di mana dia bisa bersaing dengan Raja Iblis. Saat itu, Long Tianzan, Wild Leopard, dan selusin ahli top lainnya bergabung dan bahkan tidak bisa menggoyahkan Raja Iblis. Tapi sekarang, Feng Wuchen mampu melawan Raja Iblis sendirian. Dari sini, terlihat bahwa kekuatan Feng Wuchen telah jauh melampaui kekuatan Long Tianzan dan Wild Leopard. Kekuatan penghancurnya menyebabkan Istana Kaisar Timur runtuh. Istana yang awalnya megah kini menjadi reruntuhan. Tunjukkan kemampuanmu yang sebenarnya. Sudut mulut Raja Iblis membentuk senyuman sinis. Mata dinginnya menyapu istana utama Istana Kaisar Timur. Raja Iblis lalu berkata, Kalau begitu, aku akan membunuhmu terlebih dahulu, lalu mengambil darah inti Kaisar Timur. Jika kamu ingin membunuhku, keluarkan kekuatanmu yang sebenarnya. Kamu telah menyatu dengan kekuatan saman primordial. Kamu seharusnya tidak hanya memiliki kekuatan sekecil ini, kata Feng Wuchen dingin. Membangkitkan kekuatan sucimu telah membuatmu jauh lebih sombong. Raja Iblis tersenyum jahat. Mata dinginnya bersinar karena kekejaman. Berdengung. Saat dia berbicara, Raja Iblis mengaktifkan kekuatan ras Iblis. Aura yang melonjak dan menggetarkan jiwa tiba-tiba meroket. Lingkaran cahaya putih muncul di bawah kakinya. Tubuhnya bersinar dengan cahaya hitam. Kekuatan penghancur yang tak tertandingi meledak dari tubuh Raja Iblis. Seluruh benua berguncang hebat. Gunung dan istana di berbagai daerah runtuh satu demi satu. Bumi terkoyak dan lempeng tektonik bergerak. Seolah-olah ruang ini akan runtuh pada detik berikutnya. Meneguk. Long Tianzan, macan tutul liar, dan semua orang yang hadir ketakutan oleh kekuatan Raja Iblis. Meski jauh dari langit, gelombang kejut yang mengerikan tetap saja menakutkan. Hanya ekspresi Feng Wu Chen yang tidak berubah sama sekali. Ledakan. Raja Iblis sedikit mengernyit, dan mata merah darahnya bersinar dengan cahaya yang menyeramkan. Segera setelah itu, terjadi ledakan yang memekakan telinga saat Raja Iblis menyerang ke depan dengan kekuatan yang mengerikan. Dia adalah eksistensi yang melampaui kecepatan suara, menimbulkan angin kencang stelar energi. Menghadapi kekuatan mengerikan dari Raja Iblis, Feng Wu Chen tidak berani meremehkannya. Dia perlahan-lahan mempercepat kekuatan ilahi Dao Surgawi. Tubuhnya bersinar dengan cahaya kemasan redup. Aura besar meledak, seolah Dewa Perang telah turun. Pertarungan sesungguhnya baru saja dimulai. Setiap orang yang menyaksikan pertempuran menahan napas saat ini. Mata mereka tertuju ke langit. Raja Iblis tiba dalam sekejap mata. Dia membanting telapak tangannya dengan keras ke arah Feng Wu Chen. Benda itu membawa aura mengerikan dari telapak tangan Buddha. Ledakan. Dengeng dengungan. Feng Wu Chen tidak ragu-ragu menghadapi serangan itu dengan pukulan. Terjadi ledakan yang menggemparkan dunia. Pada saat tabrakan, tubuh semua orang bergetar. Energi yang sangat menakutkan tersapu dengan kekuatan yang tak terhentikan. Apa? Long Tian San, macan tutul liar, dan yang lainnya terkejut ketika mereka merasakan kekuatan penghancur menyapu ke arah mereka dengan kecepatan yang mengerikan. Ledakan. Dalam sekejap, energi yang sangat menakutkan keluar. Setiap orang yang menyaksikan pertempuran itu dikirim terbang oleh kekuatan ganas. Meski hanya hembusan angin kencang dan tidak menimbulkan kerugian bagi siapapun, namun tetap mampu menyebar hingga ratusan ribu meter di langit. Seberapa mengerikankah hal itu? Seperti yang diharapkan dari kekuatan ilahi. Itu memang sangat kuat. Raja Iblis sangat gembira dan tersenyum jahat. Keserakahan muncul di matanya. Semakin kuat kekuatan suci yang ditampilkan Feng Wuchen, semakin bersemangat sang Raja Iblis. Semakin dia ingin mendapatkan kekuatan dahsyat ini. Feng Wuchen berkata dengan dingin, apakah kamu mengatakan bahwa kekuatan primordialmu adalah sampah? Feng Wuchen, jangan sombong di hadapanku. Raja Iblis tersenyum jahat. Wajahnya menjadi dingin ketika kekuatan telapak tangannya berlipat ganda. Ledakan. Kekuatan Raja Iblis berlipat ganda dalam sekejap. Terjadi ledakan dan Feng Wuchen terlempar. Suara mendesing. Sosok Raja Iblis menghilang dalam sekejap. Ledakan. Dengeng dengungan. Feng Wuchen baru saja terbang belasan meter ketika terjadi ledakan lagi. Kekosongan itu bergetar hebat. Sosok Feng Wuchen terlempar lagi. Kecepatan Raja Iblis terlalu mengerikan. Feng Wuchen sepertinya tidak menyadarinya dan tidak bisa menolak atau menghindarinya. Saudara Feng. Wajah Ling Xiao Xiao dipenuhi kekhawatiran. Dia mengepalkan tangannya yang seperti batu giok begitu erat hingga berkeringat. Pemimpin aliansi. Semua orang khawatir. Wajah mereka dipenuhi kegugupan dan ketakutan. Di sisi lain, para ahli dari ras Iblis, Moki, dan yang lainnya bersorak kegirangan. Wajah mereka memerah karena kegembiraan. Bum-bum-bum. Dengeng dengungan. Raja Iblis melancarkan serangkaian serangan ganas. Terjadi ledakan terus-menerus. Kecepatan serangannya sangat cepat sehingga Feng Wuchen bahkan tidak memiliki kesempatan untuk terbang. Dia tetap di tempatnya dan menahan serangan mengerikan dari Raja Iblis. Ledakan yang menghancurkan bumi dan kekuatan penghancur membuat jantung Long Tianzan dan yang lainnya berdebar kencang. Mereka terbakar rasa cemas. Bum-bum-bum. Dengeng dengungan. Serangan mengerikan itu berlangsung hampir satu menit. Serangan terakhir langsung menghempaskan Feng Wuchen ke tanah. Terdengar suara gemuruh yang keras. Tanah bergulung seperti gelombang. Ada sebuah kawah besar yang lebarnya ratusan ribu kaki. Debu memenuhi langit. Menghadapi serangan ganas Raja Iblis, Feng Wuchen tidak dapat menahan satu pukulan pun. Terjadi keheningan yang mematikan. Long Tianzan dan yang lainnya memandangi kawah besar itu dengan ketakutan. Mereka semua berdoa agar Feng Wuchen dapat berdiri. 1060. Angin sepoi-sepoi bertiup kencang, dan debu di langit beterbangan. Lubang besar di tanah sangat mengejutkan, seperti lubang hitam misterius. Itu sangat menakutkan. Di dalam lubang besar, Feng Wuchen terkubur di bawah reruntuhan. Dia tidak bergerak. Saudara Feng. Pemimpin aliansi. Tuan Istana. Melihat lubang yang tidak bergerak, semua orang berteriak panik. Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Saya pikir kamu kuat. Beraninya kamu menantang Raja Iblis. Moki mencibir, sombong. Moding tertawa jahat. Raja Iblis tidak ada bandingannya. Bagaimana seseorang yang telah membangkitkan kekuatan sucinya bisa melawan Raja Iblis? Lelucon yang luar biasa. Setelah menerima serangan mengerikan dari Raja Iblis, biarpun dia tidak mati, dia akan terluka parah. Penatua Mo Feng mencibir. Kekhawatirannya sebelumnya telah hilang. Namun, Blood Demon dan ketiga jiwa itu tidak terlihat bahagia sama sekali. He he. Di bawah batu besar itu, beberapa batu terdorong ke samping. Suaranya terdengar nyaring di ruang sunyi. Sebuah lengan terulur, dan Feng Wuchen keluar dari bebatuan. Dia tertutup debu. Aura Feng Wuchen tidak melemah sama sekali. Dia tidak terluka. Long Tianzan terkejut. Dia tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Long Tianzan tahu lebih baik dari siapapun betapa menakutkannya kekuatan Raja Iblis. Namun, Feng Wuchen tidak terluka setelah diserang oleh Raja Iblis. Saudara Feng. Tuan Istana. Melihat Feng Wuchen berdiri, semua orang sangat gembira. Kekhawatiran dan kegugupan di wajah mereka lenyap. He he. Feng Wuchen memiliki senyuman dingin di wajahnya. Dia mematahkan lehernya dan memecahkan buku-buku jarinya. Feng Wuchen tidak terluka. Dia, dia sebenarnya tidak terluka. Mata Blood Demon melebar karena terkejut. Itu tidak mungkin. Setelah dipukul oleh Raja Iblis berkali-kali, dia tidak terluka. Moki dan yang lainnya terkejut. Tidak ada yang bisa mempercayainya. Apakah aku melihat sesuatu? Dia tidak terluka. Mo Tianzan bertanya-tanya apakah dia melihat sesuatu? Dia tidak terluka. Saudara Feng tidak terluka. Haha, Liu Qingyang tertawa gembira. Seperti yang diharapkan dari saudara Feng. Kaisar Naga berkata dengan penuh semangat. Untuk mampu menahan serangan mengerikan dari Raja Iblis dan tetap tidak terluka. Haha, kami punya harapan. Bai Liu Feng tertawa gembira. Fakta bahwa Feng Wuchen tidak terluka tidak diragukan lagi memberikan harapan kepada semua orang, dan penonton bersorak. Menepuk debu dari tubuhnya, Feng Wuchen perlahan melayang ke udara. Dia menatap Raja Iblis dan mencibir, Seperti yang diharapkan, kamu hanya berada di level ini. Serangan tadi membuatku gatal. Mendengar ini, Raja Iblis mengerutkan kening dan bergumam, fisik orang ini sangat kuat. Apalagi Raja Iblis, bahkan Feng Wuchen tidak menyangka tubuh kedagingannya begitu kuat. Tahap ketiga dari badan tertinggi memang menakutkan. Selain itu, Feng Wuchen memiliki tubuh ras dewa. Itu pasti seperti yang dikatakan oleh Yang Mulia Ras Dewa. Bahkan Yang Mulia Ras Dewa tidak dapat menyakiti Feng Wuchen. Feng Wuchen mengepalkan tangan kanannya erat-erat dan melepaskan kekuatan yang sangat menakutkan. Dia berkata dengan dingin, turun, giliranku. Bas, bas. Segera setelah dia selesai berbicara, kekuatan tubuh tertinggi tahap ketiga dilepaskan. Aura Feng Wuchen kembali melonjak. Cahaya kemasan menyala, dan kekuatan mengerikan mengguncang dunia. Ledakan. Feng Wuchen tiba-tiba menginjak kehampaan. Dengan ledakan, sosoknya menghilang dalam sekejap mata. Angin astral yang menakutkan menyapu dari tempatnya berdiri, dan auranya sangat mengerikan. Sangat cepat. Hati Raja Iblis bergetar. Ia tak berani meremehkan lawannya. Dia buru-buru mengaktifkan kekuatan penguasanya dan memadatkan perisai energi hitam. Dia berkata dengan kejam, biarkan Raja Iblis ini melihat kekuatanmu. Ledakan. Retakan. Feng Wuchen tiba dalam sekejap. Tinjunya bersinar dengan cahaya kemasan dan dengan kejam menghantam perisai energi hitam Raja Iblis. Kekuatan tirani dan menakutkan menghancurkan perisai energi dan bahkan membuat Raja Iblis terbang. Bahkan penguasa tidak bisa menghalanginya. Bagaimana ini mungkin? Raja Iblis terkejut. Dia telah meremehkan kekuatan ras dewa. Suara mendesing. Ledakan. Feng Wuchen tiba dalam sekejap dan meninju Raja Iblis lagi. Kekuatan mengerikan itu membuat Raja Iblis terbang lagi. Bagus. Melihat Raja Iblis terbang, Liu Qingyang berteriak kegirangan. Hallmaster mulai melakukan serangan balik. Kaisar Merah dan yang lainnya sangat bersemangat. Desir, desir, desir. Boom, boom, boom. Setelah menggunakan transmisi instan, Feng Wuchen melancarkan serangan hirup pikuk. Kecepatannya sangat cepat sehingga Long Tianzan dan Wild Leopard tidak bisa melihatnya. Mereka hanya bisa mendengar ledakan yang mengguncang bumi. Tinju yang menakutkan semuanya ada di tubuh Raja Iblis. Raja Iblis tidak punya cara untuk melawan. Untuk semua orang yang hadir, ini adalah pertama kalinya mereka melihat Raja Iblis dipukuli dengan sangat menyedihkan. Tuhan Raja Iblis, kali ini giliran para Iblis yang panik. Blood Demon dan ketiga jiwa terbakar ketakutan. Mereka sangat khawatir Raja Iblis akan dikalahkan. Namun, mereka tidak berdaya. Bang, bang. Tinju Feng Wuchen tiba-tiba ditangkap oleh telapak tangan Raja Iblis, yang mengakhiri serangan ganas Feng Wuchen. Kekuatan kecilmu tidak cukup untuk melukai Raja Iblis ini. Raja Iblis tersenyum jahat. Feng Wuchen tidak menunjukkan rasa takut. Dia mencibir, kekuatanmu juga tidak cukup untuk melukaiku. Aku akan membiarkanmu merasakan sedikit rasa manis. Apa menurutmu Raja Iblis ini hanya memiliki kekuatan sekecil ini? Kata Raja Iblis dengan dingin. Meskipun dia dipukuli oleh Feng Wuchen, dia tidak terluka sama sekali. Feng Wuchen mencibir, kamu tidak perlu mengatakannya. Jika kamu ingin membunuhku, keluarkan kemampuanmu yang sebenarnya. Feng Wuchen tidak terkejut karena Raja Iblis tidak terluka. Itu sudah sesuai ekspektasinya. Boom, boom, boom. Bas, bas. Dua Tinju melawan dua telapak tangan. Keduanya dengan heboh mengedarkan kekuatan mereka. Cahaya kemasan dan cahaya hitam menyala, membentuk lingkaran energi yang sangat besar. Energi destruktif menyapu dengan gila-gilaan. Kemanapun ia lewat, serangkaian ledakan terjadi. Seolah-olah akhir dunia telah tiba. Meneguk. Melihat energi destruktif yang hirup pikuk, semua orang yang menonton dari jauh merasa takut. Wajah mereka pucat dan mereka menelan ludah karena ketakutan. Pertarungan antara ahli tahap puncak peringkat tiga sangat menakutkan. Ledakan. Bas, bas. Kedua energi destruktif itu saling bertabrakan. Setelah puluhan detik, terjadi ledakan yang memekatkan telinga. Feng Wuchen dan Raja Iblis keduanya dikirim terbang. Dalam adu kekuatan yang gila ini, keduanya berimbang. Ledakan. Sebelum sosok yang dikirim terbang bisa stabil, Feng Wuchen sudah dengan paksa menyerang ke depan. Dengan ledakan keras, kecepatannya sangat mengerikan. Dia tiba dalam sekejap, mengabaikan riak energi yang menyebar. Datang. Teriak Raja Iblis. Dia sudah bersiap untuk bentrokan langsung. Boom, boom, boom. Bas, bas. Pertarungan tangan kosong yang intens terjadi. Bentrokan sengit tersebut menimbulkan ledakan yang memekatkan telinga. Para penonton mau tidak mau menutup telinga mereka. Banyak dari mereka yang tertekan hingga tidak bisa bernafas. Langit gelap seluruhnya tertutup oleh cahaya kemasan dan cahaya hitam. Terima kasih telah menonton.